Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Defakiri meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di gerai vaksin presisi Polres Nabire. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Defakiri didampingi Pejabat Utama Polda Papua bersama Forkompimda Kabupaten Nabire melaksanakan peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi massal di gerai vaksin presisi Mapolres Nabire. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Defakiri menyampaikan harapannya kepada Kabupaten Nabire agar dapat segera mencapai target vaksinasi, yaitu 70 persen pada bulan Mei mendatang. Sedangkan capaian target vaksinasi saat ini baru mencapai 58 persen. Kapolda juga memberikan apresiasi kepada Dinkes Kabupaten Nabire atas kerjasamanya dalam penanganan COVID-19 juga kepada PWNU Kabupaten Nabire yang saat ini sedang melaksanakan program 1 juta vaksinasi bulan Ramadan. Ada pun target vaksinasi di gerai vaksin presisi Mapolres Nabire 500 dosis yang terdiri dari 100 dosis untuk anak 6 hingga 11 tahun, 50 dosis untuk lansia, 200 dosis vaksin pertama dan kedua, serta 150 dosis untuk vaksin ketiga atau booster. Saya yakin nanti mencapai akhirnya ini sudah 90 tahun ada yang gak bakal. Nah, Bapak nolak ini bagian dari yang misal jang klaster transi. Karena orang dari Intan Jaya, dari Kauhaya, Bahaya, Bahaya, Kauhaya disini. Bahkan dari Garofen mungkin kemarin. Senggak, saya berharap dia disini tuh bisa mencapai 70, tapi saya tidak, 65 lah. Kalau saya lihat 58 ya, kira-kira. Selanjutnya Kapolda Papua didampingi PJU Polda Papua dan Forkompimda Kabupaten Nabire memberikan bingkisan bantuan kepada masyarakat yang telah selesai melaksanakan vaksinasi.